Jadi guys ada keluarga kecil dan juga miskin Ketika makan dia membagi brokoli menjadi 3 bagian Meskipun begitu mereka tetap senang dan hidup damai Tapi tiba-tiba ada malaikat maut yang datang dan mau mencabut nyawa ibunya Si ayah gak mau istrinya meninggoy Dia sampai rela menggantikan istrinya itu Tapi si anak juga gak mau tuh kalau ayahnya meninggoy Begitu terus sampai semua orang menangis Bahkan si malaikat maut juga ikut menangis tuh guys Si ibu pun akhirnya pasrah dan menyerahkan diri Tapi dia selalu ditahan terus guys, kasian banget Melihat hal itu malaikat maut pun jadi sedih dan memperpanjang umur si ibu itu Bahkan dia juga memberikan harta yang melimpah Karena itu mereka jadi orang kaya baru Mereka semakin terlena dengan kekayaannya itu Hingga tiba-tiba malaikat maut pun datang lagi nih Dia ingin mencabut nyawa si ibu itu Keadaan pun berubah guys Mereka yang dulunya salih tidak mau kehilangan Tapi sekarang malah sebaliknya Sampai akhirnya mereka pun mempasrahkan anaknya kepada malaikat maut Aduh emang ya guys, harta bisa merubah semuanya Cewek ini menggambar sepasang sahabat perempuan Tiba-tiba ada si ibu datang dan merupek gambarnya menjadi dua kaya gini Dia juga menggantinya dengan gambar seorang lelaki tuh guys Cewek itu pun jadi sedih dan menangis di kasurnya Dan ternyata guys, gambar cewek itu bisa hidup dong Cewek pink ini kaget banget karena dia melihat sahabatnya ada di tong sampah kaya gini Dia mencari cara untuk bisa menyelamatkan sahabatnya itu Dia berpindah-pindah dari kertas satu ke kertas yang lain Bahkan dia sampai terjatuh gini dong Beruntung ada gambar lain yang mau menolongnya guys Dia jadi bisa terus berusaha melanjutkan perjalanannya menuju sahabatnya itu Ketika sudah hampir sampai, tiba-tiba anak cewek itu terbangun dong Dia pun membuka jendela sampai-sampai membuat kertas-kertasnya pada berterbangan Ketika menengok, anak itu kaget banget dong karena melihat gambarnya yang bisa hidup gitu Dia juga menolong gambarnya agar bisa bersatu kembali Seneng banget ya guys Bapak ini selalu memancing ikan setiap hari Ketika penuh, dia pun membawa hasil pancingannya kepada orang kaya Untuk ditukar dengan makanan yang banyak kayak gini Setelah itu dia pun memancing lagi Tapi kali ini ikannya dibawa pulang Dia menaruh ikannya di luar rumah Sedangkan dia asik tidur di dalam guys Keesokan harinya dia pun kaget banget dong Karena melihat keranjang ikannya yang kosong gini Dengan rasa kesal, dia pun pergi memancing lagi Setelah dapat banyak, dia pun menaruh lagi ikannya di luar rumah Dan kali ini dia menjaganya agar tahu pencuri yang sebenarnya Eh tapi dia malah ketiduran tuh Dan ketika bangun, keranjang ikannya udah kosong lagi dong Sampai akhirnya dia pun memancing lagi Karena sudah benar-benar kesal Kali ini dia masuk ke dalam keranjang ikan kayak gini Dan pas setengah malam, tiba-tiba keranjangnya itu bergerak guys Dan ternyata yang ngambil adalah asli ganyaka banget Menurut kalian siapa nih guys? Komen di bawah Peri kecil ini sedih banget Karena tiba-tiba bunga-bunga di tempatnya pada mati dan layu satu persatu Dia pun heran dan mencari penyebab dari semua ini Ternyata itu semua ulah si monster kayu ini guys Peri kecil pun ingin menahan monster kayu itu Eh tapi dia malah dicuekin dong Karena kesal dia pun menyerang monster kayu itu dengan kekuatan yang dia miliki Dia melilitkan akar kepada monster kayu itu Sampai dia tidak berdaya kayak gini Tapi guys monster kayu itu ternyata kuat banget dong Dia mencoba untuk melepaskan diri dengan kekuatannya Bahkan sampai membuat semua tempat disitu jadi lenyap seketika Si Peri jadi tambah sedih banget tuh Dan tiba-tiba monster kayu itu mendekatinya dan meminta maaf Sampai akhirnya semua tanaman dan bunga disitu jadi tumbuh dan indah kembali guys Seneng banget ya Terima kasih telah menonton